Tuhan silahkan duduk kembali Calom saudara Calom Kita harus semakin hari Semakin bersemangat Buat Tuhan ya Semakin hari Semakin kita menikmati Betapa luar biasanya Tuhan atas kita Kalau saya Setiap kali saya datang kepada Tuhan Saya tuh Sering gak bisa ngomong apa-apa Saya hanya nangis Karena saya merasakan Kasih Tuhan itu Luar biasa ya Kasih Tuhan itu semakin hari Semakin hari Semakin kita Pendelam di dalam Rencana Tuhan Semakin kita hidup Dekat dengan Tuhan Semakin kita dalam Dengan Tuhan Semakin kita inting dengan Tuhan Saudara Kita akan semakin Merasakan Kegasiatan alam Itu bukan hanya Dari apa Kata orang Tapi setiap kita Pasti akan mengalaminya Amin Saudara Amin Bersyukur Bersyukur Pergumulan kita Tentang dua hal penting Yang kita butuhkan Dalam pelayanan Tuhan sudah Menjawab Kalau saya disuruh pilih Kita kan punya Waktu itu kita punya Dua pergumulan Saudara Yang pertama Kamera Karena vlog itu Saya sedih ya Sering Kok gak ada vlog Kenapa Kameranya lagi dipakai Sama yang punya Saya cuma bilang gini Tuhan Kamera gitu ya Mosok Tuhan itu Gak bisa memberi Untuk kami ya Terus kita berdoa Kita selalu bawa doa Untuk kamera Dan juga Saya sering Sudah pakai Kipas angin Di belakang itu Wah saya masih Ke vlog Saudara Di depan Di sini ya Jadi dua hal Yang kita minta Kepada Tuhan Kamera Dan AC Saya kalau disuruh milih Mana dulu Yang kamu minta Yang harus diberikan Tuhan Saya pilih Kamera dulu Karena saya pikir Gini ya Aslinya gak dingin Gak apa-apa Kita kan masih bisa Gini-gini ya Saudara Tapi kalau kamera Kan gak bisa Dengan gini-gini Vlog jadi ya Saudara Saya bilang Pilih Dan bersyukur ya Tuhan Beri kepada kita Apa yang Tuhan Mau Sekarang giliran Semangkan hati Tuhan Ya Sukakan hati Tuhan Lewat seluruh Aspek hidup kita Amin Saudara Amin Saudara Selamat Amin Amin Haleluya Saya itu semangat banget Saudara ya Dari sejak Desember awal Hati saya itu Berkobar-kobar sekali Buat Tuhan ya Meskipun kadang Fisik tidak mendukung Saya selalu ngomong Hati berkohendak Tubuh lemah ya Wah hati saya itu Menyala-nyala Buat Tuhan Tapi kadang Fisik ini loh Saudara Kalau saya sudah Wah dia ini itu Ini itu Nanti sampai di rumah Aduh Pengselenut Semua ya Saudara Tapi itu Tidak pernah bisa Mengalahkan Hati saya Yang menyala-nyala Buat Tuhan Haleluya Hari ini Kita akan lanjutkan Kita akan terus Menyelesaikan Pembicaraan kita Tentang profil Gereja kita Di tahun 2020 Ya Saudara Profil itu Adalah apa Yang Dilihat orang lain Dari kehidupan kita Ya Itu harus nyata Ternihat Karena sekarang ini Orang tidak hanya Ingin perkataan-perkataan Yang indah-indah Perkataan yang muluk-muluk Tapi Tuhan Ingin lihat Bukti dari iman kita Bukti dari kasih kita Kepada Tuhan Ya Dan minggu-minggu kemarin Kita sudah Membicarakannya Minggu kemarin Khususnya Profil kita Adalah Dalam Ya Saudara Dalam D-nya itu Adalah disiplin Ya Kita diingatkan Untuk kita Disiplin Belajar Disiplin Dalam segala hal Ya Saudara Terhadap diri kita sendiri Disiplin Dalam ibadah Kalau saya tidak salah Disiplin Dalam Pembacaan Dan perlindungan Firman Tuhan Ya Itu harus Harus kita Disiplinkan Diri kita ini Karena untuk Mendisiplin diri itu Memang Tidak mudah Ya Dan kemudian A adalah Akrab Ya Berbicara tentang Sebuah keakraban Saling menopang Saling mendukung Saling menghibur Berbagi Itu ada di sebuah Komunitas Ya Karena itu Saya ini segera berpikir ya Ini enaknya BBI Dibuat Ibadahnya Jadrapaya Saya kepengen tuh Ibu-ibu disini Semuanya bisa ikut Dulu kan Jam Tiga ya Terus ada yang Aku nih jam tiga Kerja Belum pulang Jam pat ya Yowes mundur Jam pat gitu ya Karena saya rindu Yang Kita ini punya wadah Saudara ya Kita punya tempat Dimana kita bisa Bertumbuh bersama Memang dalam Ibadah raya Kita juga terima Firman Tuhan Tapi kalau di komunitas Di Misalnya IDP Nanti ya Wah IDP ini Harus Saya yakin ya Akan bergerak Lebih dasyat lagi Ya Karena sudah tidur Tuh Bawang sudah segeri Iya pak Kalau orang sudah tidur Istirahat Buang ini tuh Badanya seger Wah Nanti lihat ya IDP akan bergerak Maju dengan luar biasa Kemudian WPI Semua Saudara kita Semua Akan sama-sama bergerak Di dalam WPI itu Kalau ada masalah Kalau ada masalah Paling pedangnya juga Seputar-seputar Bagaimana kita Menjaga keluarga kita Iman kita Dan seperti itulah Itu ada di dalam Sebuah komunitas Kemudian L-nya adalah Lemah-lembut Ya Saudara kita sudah Bicarakan hari ini Minggu kemarin Dan kita akan Selesaikan hari ini Dua poin Yaitu A dan M Ya Dalam DAE-nya Sudah kita Selesaikan D, A Dan M A yang keempat Adalah Andil A yang keempat Jadi poin keempat Tapi kan D, A Itu ya Saudara Masa saya A Di poin keempat Adalah Andil Bagian saya itu Saya sok bingung Andil Terus saya Peringat gini ya Misalnya Ada sebuah Perusahaan Yang berkembang Dan kita Andil Dalam Perusahaan Kita ikut Dalam Pergerakan Perkembangan Perusahaan Itu ya Kita akan Berkini Wah Maju ya Perusahaan Aku andil Di situ Aku andil Dalam Kemajuan Perusahaan Itu Itu gambaran Saya yang sederhana Tapi tentu Saya ingin Memperdalam Lagi Apa yang Menjadi Maunya Tuhan Untuk Profil kita Tentang Andil Ini Ternyata Andil Itu Adalah Keterlibatan Kita Andil Itu Adalah Terlibat Oh aku Andil Di sana Oh aku Terlibat Di sana Jadi Andil Di sini Adalah Terlibat Saya Baca Di KBBI Itu asal Katanya Adalah Libat Yang Salah Satu Artinya Adalah Melibatkan Ya Jadi Andil Itu Asal Kata Libat Di KBBI Salah Satu Artinya Adalah Melibatkan Jadi Andil Yang akan Kita Bicarakan Di sini Adalah Dimana Tuhan Mau Sebagai Siga Jemaat Tuhan Kita Yang Diberkati Tuhan Luar Biasa Kalau Harapan Saya Kalau Doa Saya Sudara Ya Untuk Kenyamanan Untuk Keamanan Ya Di sini Kita Sudah Aman Sudara Sudah Nyaman Bebas Kita Mau Melakukan Apapun Tapi Kalau Di sana Terdekan Sudara Di atas Itu Ada Bangunannya Kita Mungkin Doakan Di Lokasi Lokasi Yang lain Yang Beliau Pernah Bilang Di Daerah Bawah Di sana Itu Kan Masih Ada Tempat Tempat Yang Barakali Kita Tidak Usah Mengubah Lagi Bangunannya Tapi Kita Punya Tempat Yang Lebih Besar Dan Ini Sudara Untuk Itu Sudara Sebagai Jemaat Yang Diberkati Yang Kita Merasa Sudara Tuhan Ibu Dasyan Apa Tuhan Yang Tuhan Berikan Untuk Kita Sudara Saya Tidak Pernah Minta Gaster Saya Tidak Pernah Minta Sepatu Saya Tidak Pernah Minta Apapun Sama Tuhan Saya Hanya Minta Pakai Saya Tuhan Berkati Pelayanan Saya Tuhan Berkati Jemaat Tuhan Itu Doa Saya Ketika Itu Saya Naikkan Ke Hadapan Tuhan Biasanya Yang Saya Butuhkan Itu Ngikutin Saya Jadi Sebagai Jemaat Yang Diberkati Oleh Tuhan Hari Ini Kita Harus Sadar Bahwa Kita Harus Menjadi Jemaat Yang Meribatkan Diri Khususnya Di Dalam Pelayanan Amin Saudara Ribatkan Diri Di Dalam Pelayanan Saudara Ya Pekerjaan Tuhan Pelayanan Tuhan Itu Adalah Sesuatu Yang Aduh Saya Tidak Bisa Cerita Saudara Tapi Saya Tidak Pernah Takut Ketika Saya Mengambil Bahagian Dalam Pelayanan Dalam Melayani Tuhan Karena Mungkin Orang Bingung Selama Ini Jemaat Semua Mereka Mungkin Berpikir Kok Saya Malah Tidak Bisa Kurus Tidak Tau Saya Ini Padahal Saya Makan Sedikit Banget Tapi Tidak Kurus Tapi Saya Tau Kalau Saya Kurus Orang Akan Berkini Loh Jemaat Ini Banyak Anak Budanya Pih Sene Kopeng Gitu Ya Orang Suka Berpikir Begitu Jemaatnya Banyak Yang muda Mudah Pih Itu Hidupnya Kok Hidup Saya Itu Milih Tuhan Kalau Saya Mau Bilang Sedara Itu Kamera Kita Tau Siapa Yang Yang Jelas Bukan Jemaat Kita AC Ini Sedara Bukan Dari Jemaat Kita Ini Dari Orang Yang Tinggal Di Luar Kota Amin Sedara Hidup Saya Seperti Itu Jadi Sedara Tidak Usah Merasa Terbetal Merasa Bersalah Aku Belum Bisa Ngerasih Apa Sama Buk Tidak 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 Saya Dikasih Tuhan Itu Sudah Lebih Dan Cukup Selama Ini Orang Yang Melibatkan Diri Dalam Pelayanan Hidupnya Dijamin Oleh Tuhan Tuhan Kalau Minggu Kemarin Sudara Minggu Lalu Pesan Tuhan Kita Ingat 7 Tahun Kita Masuk DPI Kita Lewati Buka Bukanya Bersama Dengan Tuhan Kalau Dalam Pelayanan Saya Sudara Pernah Ada Seorang Nambat Tuhan Yang Berkantar Begini Misalnya Saya Melayani Tapi Pelayanan Saya Tidak Bener Terus Di Satu Titik Saya Sadar Lalu Saya Bangkit Lalu Kalau Saya Masih Punya Dosa Saya Bertobat Lalu Saya Hidup Sengguh Sengguh Dengan Tuhan Dari Titik Awal Ini Ketujutan Pertama Itu Masih Harus Saya Lalui Dalam Sebuah Perjuangan Lalu Katanya Katanya Sudara Saya Belum Kalami Tujuh Tahun Kedua Itu Nanti Akan Semakin Baik Tujuh Tahun Ketiga Pokoknya Tujuh Tahun Tujuh Tujuh Tahun Terus Waktu Tuhan Minggu Kemarin Itu Berbicara Kepada Saya Kamu Sudara Rapi Di GBI Tujuh Tahun Suka Dukamu Bersama Tujuh Lematinya Lalu Tujuh Tidak 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 Semua Harus Kotba Sudara Tidak Semua Harus WM Tidak Semua Harus Ya Kelihatan Kelihatan Pelayanannya Tapi Saya Mengatakan Seorang Pendoa Itu Itu Seorang Yang Luar Biasa Tidak Kelihatan Sudara Pendoa Itu Dulu Kalau ada KKR Natalan Juga Kita Sempet Yang Pendoanya Itu Di Luar Lain Yang Kalau Lagi Kotba Di Sama Berdoa Itu Juga Melayani Ada Banyak Bidah Pelayanan Yang Tersedia Dalam Pekerjaan Tuhan Dimana Tuhan Memakai Kita Pidarkan Dirimu Di Sama Yang Penting Kita Terlibat Dalam Layanan Kita Ambil Dalam Layanan Maka Kita Akan Melihat Kalau Semua Kita Aktif Kalau Semua Kita Terlibat Dalam Layanan Saya Tidak Mau Nunggu Tujuh Tahun Kedua Saya Tidak Terlalu Yakin Kalau Tujuh Tahun Nanti Mereka Sudah 67 68 Sudah 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 Nanti Tujuh Tahun Kedepan Saya Kepenginya Ketika kita Semua Terlibat Tidak lama Tuhan Berikan Tempat Ibadah Biar kita Amin Asing Yang Mau Bergantung Untuk Melayani Tuhan Mereka Itu Disediakan Tergat Yang Luar Biasa Mari kita Baca Di Dalam Yesaya Yesaya Fasa Yang Ke 56 Ayat 6 Dan Berhenti Yesaya 56 Ayat 6 Dan 7 Jadi Yang Firman Tuhan Dan Orang Asing Yang Menggabungkan Tuhan Untuk Melayani Dia Untuk Mengasihi Nama Tuhan Dan Untuk Menjadi Hamba Hambanya Semuanya Yang Memelihara Hari Sabat Dan Tidak Menajiskannya Dari Yang Berpegang Kepada Perjantianku Mereka Akanku Bawa Ke Gunungku Yang Kudus Dan Akanku Beri Kesukaan Di Rumah Doaku Aku Akan Berkenan Kepada Korban Korban Bakaran Dan Korban Korban Sembelian Mereka Yang Dipersembahkan Di Atas Mesbahku Sebab Rumahku Akan Disebut Rumah Doa Bagi Segala Bangsa Jadi Saudara Orang-orang Yang Melibatkan Diri Ini berlaku Untuk Semua orang Bahkan Dikatakan Ini berlaku Untuk Anak Manusia Jadi Termasuk Di dalamnya Adalah Kita Kita Yang Menggabungkan Diri Untuk Melayani Tuhan Untuk Teribat Aktif Dalam Pekerjaan Tuhan Itu ada Niat Buruh Ya Saudara Tentu Ada Niat Dan Kemudian Ada Sebuah Tindakan Untuk Bergabung Untuk Andil Saudara Dalam Pelayanan Maka Firman Tuhan Berkata Aku Akan Mereka Akanku Bawa Ke Gunungku Yang Kudus Janji Allah Yang Luar Biasa Di dalam Ayat Yang Ketujuh Di dalam KPBI Saudara Melayani Itu Membantu Menyiapkan Apa-apa Yang Diperlukan Oleh Seseorang Membantu Menyiapkan Apa-apa Yang Diperlukan Oleh Seseorang Itu Melayani Saudara Jadi Melayani Itu Bukan Untuk Dilayani Tapi Membantu Menyiapkan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Seseorang Itu Seorang Yang Melayani Kita Yang Melayani Tuhan Saudara Kita Akan Melakukan Tugas Kita Kewajiban Kita Untuk Membantu Apa Yang Bisa Kita Bantu Dalam Layanan Ini Amin Saudara Kalau Saudara Belum Punya Uang Yang Banyak Jangan Berkecil Hati Kalau Saudara Aduh Aku Berkati Sugi Nanti Aku Beri Berkerja Kalau Belum Tidak Apa Ada Banyak Pelayanan Yang Bisa Kita Lakukan Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Membantu Pelayanan Di Tempat Ini Pelayanan Pekerjaan Tuhan Dan Ketika Kita Beri Berpaktif Maka Tuhan Akan Memberkati Kita Tuhan Tuhan Akan Memberi Kepada Kita Perkenanannya Kita Akan Dibawa Ke Gunung Setiap Korban Kita Sembelian Kita Korban Apapun Itu Akan Menjadi Kesukaan Tuhan Kita Mendapat Perkenanan Tuhan Itu Untuk Orang-orang Yang Meribatkan Diri Atau Andil Dalam Pelayanan Sebuah Contoh Adalah Jemaat Di Makedonia Sudah Kita Baca Dalam 2 Korintus 2 Korintus Pasal Ayat Ayat 4 2 Korintus 8 Ayat Ayat 4 Dengan Keremaan Sendiri Mereka Meminta Dan Mendesak Kepada Kami Supaya Mereka Juga Berorekasi Karunia Untuk Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Kepada Orang-orang Kudus Ini Bicara Tentang Jemaat Tuhan Yang Ada Di Makedonia Sedara Tuhan Rindu Saya Juga Sangat Rindu Kita Menjadi Seperti Jemaat Tuhan Yang Ada Di Makedonia Iman Mereka Menjadi Iman Yang Diteladani Yang Patut Diteladani Pelayanan Mereka Luar Biasa Tuhan Berkata Mereka Sendiri Yang Meminta Dan Mendesak Kepada Kami Untuk Beroleh Kasih Karnia Untuk Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Kita bagaimana Sedara Kita Minta Pelayanan Kita Mendesak Untuk Diberi Pelayanan Atau Kita Suka Berkata Aku Meneh Kok Aku Meneh Kok Aku Lagi Kok Yang Lain Kok Aku Lagi Sedara Orang Yang Mau Melibatkan Diri Ambil Dalam Melayani Tuhan Akan Ada Inisiatif Dari Dalam Hatinya Dengan Sukarela Dengan Niat Yang Luar Biasa Bahkan Kita Nanti Akan Mendesak Nanti Kita Akan Minta Aku Dikasih Pelayanan Aku Dikasih Bagian Kota Di BPI Di EPP Di Tings Di mana Di Sekolah Minggu Kita Akan Mendesak Meminta Dan Mendesak Itu Karena Ada Kerinduan Yang Luar Biasa Untuk Kita Terlibat Dalam Pelayanan Dengan Kerelaan Jalani Pelayanan Ini Sedara Dengan Hati Yang Rela Dalam Petrus Dikatakan Kembala Kalah Domba Domba Ini Jangan Dengan Duka Dan Paksa Tapi Dengan Kerelaan Hati Itu Yang Tuhan Mau Kita Melayani Di bidang Apapun Yang Bisa Tampil Ataupun Yang Tidak Yang Di Belakang Layar Ataupun Yang Tidak Di Belakang Layar Pelayanan Kecil Ataupun Pelayanan Besar Sedara Lakukan 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 Itu Dengan Hati Yang Lela Maka Saya Percaya Kalau Tuhan Kepada Jemaah Tuhan Yang Ada Di Efesus Dia Berkata Aku Tahu Segala Jadil Olahmu Aku Tahu Semua Pelayanan Aku Tahu Engkau Ini Kecil Engkau Ini Kuah Banyak Yang Tuhan Lihat Meskipun Jemaah Efesus Ini Punya Kelemahan Yang Jantung Sedara Dalam Kelemahannya Tetapi Tuhan Melihat Bagaimana Mereka Melayani Tuhan Saya Percaya Ketika Kita Melayani Dalam Bidang Apapun Yang Tuhan Percayakan Dimana Kita Melibatkan Diri Di Dalamnya Maka Tuhan Melihat Itu Tidak Diabaikan Oleh Tuhan Tapi Diperhatikan Semakin Kita Rindu Semakin Kita Mau Terima Taktif Maka Tuhan Akan Memberkati Kita Meskipun Kau Ketir Tapi Tuhan Memberikan Kekuatan Kepada Banyak Yang Kamu Sudah Lakukan Banyak Hal Yang Baik Yang Sudah Kamu Lakukan Lanjutkan Itu Jadi Mari Sudara Di Andil Yang Pertama Ini Poin Andil Ini Sudara Kita Mau Terlibat Amin Sudara Mau Meribatkan Diri Amin Sudara Meribatkan Diri Itu Sengocok Meribatkan Diri Aku Enggak Aku Enggak Tahu Mas Ajab Meribatkan Diri Apa Diri Kerinduannya Pengen Aku Aku Beles Hal Leliyah Yang Gini Gini Kok Ada Ketikung Ketikung Kok Masih Ngagur Kok Ada Musik Yang Masih Ngagur Aku Bisa Loh Main Itu Bisa Loh Besok Akan Daftar Mas 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 Ini Ya Yang Dipakai Loh 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 Nah Ya Itu Kan Kalau Banyani Yang Waduk Dan Gitu Ya Wah Itu Benak Sekali Sudara Sudara Yang Bisa Ayo Dibarkan Diri Aku Bisa Main Itu Mulai Besok Minggu Ya Aku Tak Main Loh Pake Mas Ini Bongo Aduh Saya Pelayan Sudara Jadi Monggo Pelayanan Ini Terbuka Untuk Semua Kita Saya Tidak Pernah Pilih Pilih Sudara Saya Itu Tidak Pernah Pilih Pilih Orang Yang Harus Melayani Orang Suka Melayani Khusus Sama Sembrono Khusus Sama Sembrono Oh Saya Tidak Pernah Melihat Itu Karena Tuhan Juga Melihat Hati Ketika Hati Kita Penuh Lindung Dalam Kekulangan Kita Ketika Kita Melayani Kita Juga Diproses Oleh Tuhan Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Ya Bidarkan Diri Daktar Rame Rame Nanti Daktar Kau Melayani Apa Sekolah Minggu Kepada Tings Kepada Yuset Karena Kemudian Yus Kepada Dodi Semua Kita Akan Terbuka Kita Semua Akan Berlomba Lomba Laya Di Tuhan DPI Cari Waktu Ya Supaya Bisa Ganti Harinya Atau Ganti Jarnya Saya Rindu Semua Ibu Ibu Bisa Ada Di Dalam Komunitas Ya DPI Puji Tuhan Kita Lanjut Sedara Kita Masuk Dalam Bagian Yang Terakhir Yaitu M Pohon Yang Kelima Adalah M Itu Murni Sedara M Disini Adalah Murni Jadi Disiplin Akrab Lemah Lembut Andil Kemudian Murni Bukan Murni Sini Mbak Ilah Bukan Sudara Tapi Murni Sesuai Dengan Akitab Yang Akan Kita Bicarakan Di Dalam KBBI Murni Ini Punya Beberapa Artis Sudara Tapi Saya Hanya Ambil Tiga Poin Saja Murni Menurut KBBI Yang Kesatu Adalah Tidak Bercampur Dengan Unsur Lain Tidak Bercampur Dengan Unsur Lain Yang Kedua Belum Mendapat Pengaruh Luar Belum Mendapat Pengaruh Luar Jadi Masih Polos Masih Lugu Kemudian Yang Ketiga Murni Disini Adalah Tulus Suci Atau Tidak Ternoda Sudara Profil Cemaat BPI L Adonai 2020 Terakhir Adalah Murni Kita Harus Murni Kita Harus Suci Kita Harus Bersih Kita Tidak Boleh Bercampur Dengan Unsur Unsur Lain Yang Dimunculkan Yang Ditimbulkan Oleh Dunia Ini Kita Tidak Boleh Terpengaruh Oleh Hal-hal Yang Ada Di Luar Sana Saudara Dua Minggu Atau Tiga Minggu Yang Lalu Ketika Saya Ada Ini Sedang Ada Satu Gereja Yang Berdiri Yang Menuruh Sayang Agak Aneh Gereja Ini Berawal Suami Istri Yang Beda Agama Tapi Kemudian Istrinya Dia Ajak Ke Gereja Tidak Manu Dia Bila Gini Aku Sembayang Lima Waktu Lima Kali Sehari Seminggu Aku Sudah Tiga Lima Kali Sembayang Kamu Pra Kristen Aku Tidak Pernah Lihat Kamu Sembayang Itu Istrinya Tepada Suaminya Jadi Susah Diajak Ke Gereja Terus Istrinya Bila Begini Tapi Gini Satu Ketika Istrinya Terkena Umor Terus Dia Bila Sama Suaminya Kalau Tuhan Itu Bisa Nyebutin Aku Aku Mau Ikut Keyakinan Mu Akhirnya Bener Sudah Tuhan Tuhan Kerjakan Sebuah Mujisa Istrinya Ini Mendapat Kesembuhan Karena Dia Sudah Terbiasa Lima Waktu Sudah Ketika Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Kebiasaan Ini Dia Tawa Di Jam Jam Itu Dia Sembayang Dia Berdoa Dia Menyembah Sehingga Saking Seringnya Berdoa Saking Seringnya Menyembah Itu Temen Saya Yang saya Layani Itu Kepala Tabang Dia Selamat Dia Dia Berdoa Aduh Nemuin Dia Susah Bagus Pagi Pagi Aku Kesana Lagi Berdoa Barusan Pak Parami Lagi Berdoa Lagi Lah Kapan Bisa Ketemu Jadi Orang Ini Berdoa Teruk Saudara Ya Kebiasaan Dia Yang Lama Dibawa Dikeyakinannya Ya Sekarang Ada Baiknya Ya Tapi Hati-hati Karena Ternyata Semakin Lama Si Ibu Ini Dia Mengangkat Diri Menjadi Seorang Abad Tuhan Tidak Tau Siapa Yang Angkat Pokoknya Dia Jadi Abad Tuhan Terus Dia Persembahkan Dia Berikan Kepada Tuhan Rumahnya Untuk Gereja Saya Tanya Gerejanya Apa Orang Tapi Dia Bilang Rumahku Ini Gereja Dia Yang Melayani Bersama Dengan Suami Nah Yang Nyelemahnya Itu Ya Saudara Dia Begini Jemaat Yang Hari Minggu Mau Ibadah Disini Rabu Harus Konfering Sama Saya Jadi Misalnya Saya Pengen Ibadah Disana Ya Rebu Saya Harus Datang Ketemu Ibu Ini Ngobrol Sudah Saya Ngobrol Saya Disuri Pulang Nanti Harus Tahu Itu Dikasih Tahu Lainya Enggak Saya Datang Ke Hari Ini Kalau Dipandang Saya Enggak Layak Saya Enggak Beli Datang Ibadah Di Tempat Yang Lir Saya Saya Pikir Begini Tuhan Kok Dia Yang Benar Kok Dia Yang Apa Itu Memfilter Kok Dia Sendiri Yang Menganggap Kamu Layak Anda Kok Kamu Masa Berdosa Kalau Yang Diri Jaku Ini Orang Yang Sudah Layak Sudah Suci Ya Sudah Yang 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 Sedang Sedang Yang Yang Serah Tuh Sini Waduh Sedang Ya Hati-hati Di luar sana Itu ada Pengaruh-pengaruh Yang Luar Biasa Ada Hal-hal Yang Kalau Kita Tidak Berhati-hati Maka Itu Akan Menodai Kemurnian Kita Ya Jadi Karena Itu Kita Harus Ingat Kepada Profil Kita Yang Terakhir Yaitu Murni Kita Harus Tetap Murni Dalam Tiga Hal Ya Ayahku Banyak Anu Sudara Tapi Nggak Boleh Ya Nanti Nggak Pulang-pulang Sudara Ya Saya Sengaja Tata Supaya Nanti Saya Nggak Lupa Gitu Ya Kita Harus Tetap Murni Dalam Tiga Hal Yang Kesatu Dalam Kehidupan Atau Dalam Diri Kita Ya Murni Yang Pertama Adalah Kekudusan Kemurnian Diri Kita Atau Kehidupan Kita Ini Harus Karena Kitab Wahyu Menuliskan Satu Titik Hitam Satu Nokta Hitam Itu Satu Titik Yang Hitam Tidak Akan Bisa Membawa Kita Masuk Dalam Kerajaan Allah Jadi Luar Biasa Betapa Harus Bersihnya Kita Betapa Harus Kudusnya Kita Betapa Harus Murninya Kehidupan Kita Ya Tuhan Itu Sebenarnya Sangat 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 Baik Kepada Kita Sangat Sangat Bertoleransi Kepada Kita Kadang Kita Dinasih Kesempatan Kita Bila gini Loh Tuhan Sekalinya Aku Jatuh Aku Janji Tuhan Tidak Akan Jatuh Lagi Hei Tidak Lama Ya Tidak 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 Jatuh Lagi 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 Sama Berapa Kali Kita Jatuh Tuhan Menampuni Kita Tapi Kalau Kita Sudah Denger Firman Tuhan Kalau 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 Sudah Benar Apa Maunya Tuhan Ingat Sudara Itu Sudah Garis Tegas Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Bahwa Kita Harus Hidup Keadaan Kita Kehidupan Kita Diri Kita Harus Murni Di hadapan Tuhan Tidak Bercampur Dengan Unsur Unsur Lain Benar Benar Murni Seperti Apa Yang Dituliskan Di Dalam Firman Tuhan Satu Ketus Dua Ayat Yang Kesembilan Berkata Kamu Adalah Bangsa Yang Terpilih Bangsa Yang Kudus Kepunyaan Allah Sendiri Kita Orang Orang Yang Sudah Terpilih Terpilih Berarti Ada Banyak Orang Yang Harus Dipilih Tapi Tidak Semua Terpilih Kita Sudah Masuk Orang Orang Yang Ketika Diseleksi Saudara Kita Masuk Dalam Bagian Orang Orang Yang Dimili Tuhan Ini Kemurahan Tuhan Dan Karena Itu Tuhan Mengkuduskan Kita Kita Dijadikan Bangsa Yang Kudus Kepunyaan Allah Sendiri Maka Tugas Kita Adalah Menjaga Kemurnian Menjaga Kekudusan Hidup Itu Firman Tuhan Dalam 2 Harus Bersih Dari Dosa Jasmani Dan Rohani Kita Harus Bersih Dan Tidak Lagi Mengotori Jiwa Raga Kita Dengan Haya Yang Kotor Yang Tidak Disukai Oleh Tuhan Kita Baca Saja Yang Sampai Ini 2 Korintus 7 Ayat 1 Tolong Seorang Bersiapkan Bersiapkan BIN Janji 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 Itu Mari Kita Menyusikan Diri Kita Dari Semua Kecemaran Sesuai Dan Dengan Demikian Menyebutkan Keputusan Kita Dalam Takut Tangan Tangan Iya BIN Tanya Ada Dua Korintus Sampai Yang Pertama Keputusan Keputusan Saudara-saudara Yang Kepita Semua Dari 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 Oleh Sebab Itu Ini Kita Membenuhkan Dari Dari Sebagai Yang Memotori Jiwara Kita Mendapat Kita Takut Wajah Alah Supaya Kita Dapat Keputusus Untuk Dia Dengan Sampai Supaya kita dapat hidup khusus untuk dia dengan sempurna Supaya bisa itu apa saudara Jangan menotori jiwa raga kita Jasmani, rohani kita Harus bersih saudara Harus kudus, harus suci Memang semua kita, saya pun belum suci saudara Tapi kita harus berusaha, berjuang Jangan menatastamakan manusia misalnya Jangan menatastamakan, aku kan masih hidup dalam darah dan daging Saya paling tidak suka saudara Ya bu, coba belajar Coba belajar, kawakan manusia kita Kawakan kedagingan kita Untuk menjadi hidup seperti yang Tuhan mau Dalam hal ini, kita hidup kudus Jangan biarkan ada yang mengotori jiwa raga kita Bahkan katakan dalam 1 Yohannes itu ada firman Tuhan yang mengatakan Kita yang menaruh hadap kepada Kristus Ya menaruh hadap terhadap Kristus Kita harus menjaga diri supaya sungguh-sungguh suci Menjaga diri supaya sungguh-sungguh suci Jadi hidup ini harus dijaga Ya, diri kita ini harus kita jaga Kadang-kadang ketika dosa memboda Memang itu peperangan yang sangat berat ya saudara Tapi percaya bahwa ketika kita mengaktifkan roh kudus dalam diri kita Dia yang akan mengingatkan kita Dia yang akan menuntun kita Untuk kita tetap ada di dalam jalan kebenarannya Ini murni yang pertama Kita murni dalam kehidupan atau dalam diri kita Lalu yang kedua saudara Murni yang kedua Kita harus murni dalam pengajaran Dalam pengajaran ya Tadi sudah ada satu contoh ya Saya berikan dalam pesaksian tadi Itu akan bermuncul lama di Badaw, bekerja-bekerja yang luar biasa saudara ya Mereka kok diberkati Sedangkan kita tahu bahwa pengajaran mereka itu sudah nyimpang Tidak perlu memikirkan mereka Tidak perlu mempersoalkan mereka Hari ini kita akan berbicara Tentang murni dalam pengajaran Mengapa saudara? Karena firman Tuhan itu sudah mengingatkan kita Kalau dulu di zaman perjanjian lama Kata firman Tuhan Ada banyak sekali nabi-nabi palsu Ya Yang mengatasnamakan dirinya nabi Sebenarnya Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai nabi Maka firman Tuhan berkata Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 Akhir zaman ini Akan bermunculan guru-guru palsu Yang akan memasukkan ajaran-ajaran Yang tidak benar Untuk membina sepatan 2 Petrus 2 ayat 1 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula di antara kamu Akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat Yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangka penguasa yang telah mengebus mereka Dan dengan jalan demikian Segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka Ya Kalau dalam BIMK Lebih jelas lagi Akan muncul guru-guru palsu Yang akan memasukkan ajaran-ajaran yang tidak benar Sesat itu yang tidak benar Yang tidak benar itu yang tidak alkitabia Yang tidak sesuai dengan alkitab Itu ajaran-ajaran yang tidak benar Tujuannya Supaya mereka bisa membinasakan umat Allah Jadi saudara-saudara Pengajaran yang di tempat ini Saudara-saudara terima Keras memang Tapi kata firman Tuhan Kalau kepengen susu Makan makanan yang lembek-lembbek itu bayi Kita sudah dewasa Saudara-saudara Saatnya kita makan makanan yang keras Amin Ya Orang dewasa itu Tandanya Suka atau bisa makan makanan yang keras Tidak seperti bayi Di tempat ini Kita sudah menerima Pengajaran yang Saya saja Tuhan yang Kemarin waktu sharing di Di Yud itu Saya tulis 44 tahun Saya meninggalkan Orang tua saya Saya full hidup kutu Tuhan Melayani Itu tahun 1977 Sampai hari ini Sampai hari ini ya Saudara 44 tahun Saya melayani Tapi baru tahun-tahun Terakhir ini Saya merasa Aku kok tidak Yang tak terima dulu itu Oh kok ya Bukannya gak benar Saudara Bukannya gak benar ya Tapi Saya mulai Wah saya bersyukur ya Saya ditempatkan Tuhan Untuk melayani disini Dengan orang-orang yang Pinter-pinter Kayak saudara Karena kalau saudara Kayak orang-orang yang Maaf ya Pernah saya lain Beberapa waktu yang lalu Sampai Tentang bangsa israel Dosa bangsa israel aja Gak tahu saudara Saya tanya Apa dosa-dosa israel Semua bunuh Tapi disini Saudara adalah Jemaah Tuhan yang sangat pandai Amin Saudara itu pintar semua Saya bersyukur Saya gak panggil Aduh jemaah Tuhan Pinter-pinter aku Bantu diri Tidak saudara Mereka pintar Aku yang harus belajar Gitu kan Jadi saya juga Ditarik saudara ya Untuk belajar Tapi kalau untuk Jens Aduh kalian sudah Milenial Saya baru ngomong sama Danya kemarin Mereka itu sudah Apa termasuk Angkatan Milenial Kaliannya ya Aku ngonyak Sampai aku Kepuntan-kontan Aku bisa mengejar Tapi saya tetap berusaha Supaya Bagaimana saya melayani Pelayanan saya ini Gak jadul-jadul Amat gitu loh Saya bisa mengikuti Saudara di tempat ini Bersyukur Pengajaran yang Saudara Terima itu Tidak pernah saya terima Di sekolah Alkitab Maksud saya Detailnya itu loh Yang sangat Dalam 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 Seperti ketika Tuhan Mengupas Rahasia firmanya Di tempat ini Saya dapat Yang baru-baru Di sini Lihatkan ini Dan tahun-tahun Terakhir ini Nah Saudara Sebagai jemaat Di tempat ini Bersyukur loh Saudara Luar biasa loh Di mana-mana itu Benar Saudara-saudara Itu ya Sekarang teman-teman saya Habis statusnya Masih gini Foto Ada mobil baru Tereng Dia begini Ini hasil Persembahan Surung Jemaat yang saya layani Wah Hati saya Saudara Persembahan Surung Dapat mobil Satu Terus yang satu lagi Satunya Wah Satunya jadi penuh Dengan Tidak tahu Saya tidak bisa lihat apa Wah Hasil Buat Sulu Kita makan Enak hari ini Saudara-saudara Mereka dapat Dari jemaat itu Temanya Ateno Kamu Guntingi Bulu-bulu mereka Sampai mereka Kedinginan Tapi kamu Tidak biaran mereka Oh Banyak Setiara Bambang-bambang Seperti itu Dapat Persembahan Sulung Nomor satu Wah Bagus Saudara Sampai tak tunjir Ya Kio Apa Ulan Kio Ya Boyok Hasil Gua Sulungin Temenku Mobil Satu Wah Saudara Ya Wah Seperti itu Di luar Di sana Ada Begitu Banyak Tuhan Yang Disininya Duit Duit Makan Enak Makan Enak Makanya Saya Tidak Heran Tiba Pakai Jantungan Kalau Yang Perutnya Gini Itu Sekarang Bantu Ibu Ya Sekarang Bantu Bantu Lebih Gede Perutnya Ganya Alka Lebih Lagi Mbak Tuhan Yang Perutnya Bucing Bucing Itu Banyak Pikirannya Itu Jangan Cepat Cipat Sesak Ya Banyak Saudara Yang Dipikirkan Hanya Itu Pengajarannya Banyak Yang Disampaikan Yang Tentang Aku S Gok Berkod Terima Pekan Selesai Oh Saudara Bersyukur Sudara Kalau Ditempatkan Tuhan Disini Saya Juga Bersyukur Punya Jemaat Yang Pinter Yang Akhirnya Matrol Saya Untuk Saya Juga Harus Jadi Yang Lebih Pinter Jemaat Meskipun Ya Saya Belajar Terus Ya Saudara Jadi Saudara Terima Pengajaran Itu Dan Ingat Jaga Kemurnian Pengajaran Itu Di luar Sana Saudara Banyak Yang Memutar Balikan Kebenaran Firman Tuhan Tujuannya Ya Untuk Kepentingan Pribadi Kalau Guru-guru Paksu Ya Untuk Membinasakan Sudah Itu Jadi Saudara Ingat Apa yang Sudah Saudara Terima Jaga Itu Karena Firman Tuhan Berkata Siapa Yang Menyimpan Dari Pengajaran Kristus Dia Tidak Punya Bapak Tidak Punya Tidak Punya Ani Jadi Tidak Punya Kehidupan Ayatnya Di 2 1 9 2 1 9 Setiap Orang Yang Tidak Tinggal Di Dalam Ajaran Kristus Tetapi Yang Maka Keluar Dari Situ Tidak Memiliki Allah Barang Siapa Tinggal Di Dalam Ajaran Itu Dia Memiliki Bapak Maupun Anak Kalau Dalam B.I.M.K Menyimpang Dari Pengajaran Kristus Yang Menyimpang Saudara Kalau Disini Keluar Dari Ajaran Itu Yang Menyimpang Sama Saja Saudara Keluar Dan Menyimpang Dari Ajaran Yang Benar Artinya Tidak Menjaga Kemurnian Pengajaran Mudah Dipengaruhi Oleh Guru Guru Palsu Oleh Ajaran Ajaran Yang Dijual Kirman Tuhan Maka Orang Ini Tidak Punya Bapak Maupun Anak Siapa Tinggal Di Dalamnya Yang Punya Bapak Yang Punya Anak Berarti Dia Punya Yang Yang Terakhir Murni Yang Terakhir Murni Yang Terakhir Adalah Murni Di Dalam Iman Agak Sulit Mendapatkan Ayat-ayatnya Tapi Saya Menemukan Bahwa Ada Jemaat Yang Akhirnya Karena Mereka Tidak Memelihara Hati Nurani Mereka Akhirnya Iman Mereka Kandas Jadi Ada Iman 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 Yang Akhirnya Akan Kandas Tidak Lagi Ada Tinggal Di Tempat Yang Seharusnya Tapi Menjadi Kandas Karena Itu Kemurnian Iman Harus Terus Dijaga Sedara Ketika Kita Diizinkan Tuhan Diluaskan Tuhan Kita Mengalami Masalah Demi Masalah Dalam Hidup Ini Dua Petrus Berkata Atau Dalam Yakobus Dulu Berkata Kita Harus Berbahagia Karena Itu Merupakan Proses Kalau Di Dalam Petrus Sedara Iman Kita Itu Sedang Di Uji Lewat Pasalah Lewat Penderitaan Lewat Pencobaan Jalan Membangun Dalam Usaha Dalam Kehidupan Dalam Keuangan Dalam Apapun Tuhan Ijinkan Sedara Itu Sebenarnya Iman Kita Sedang Diuji Yang Tuhan Mau Iman Itu Teruji Dengan Api Ya Seperti Emas Yang Murni Semakin Diuji Maka Semakin Kelihatan Kemurniannya Ini Yang Tuhan Mau Jadi Profil Kita Mengingatkan Kita Membuat Kita Jadilah Anak-anak Tuhan Yang Tidak Mudah Kandas Dalam Iman Apapun Yang harus Kita hadapi Masalah Apapun Hati-hati Juga Dengan Keberkapan Ya Kalau kita Ada orang Yang Kekurangan Dekat Tuhan Ya Jauh dari Tuhan Yang Kauh Kok dikasih Kekurangan Ada orang Yang Diberkati Maka Jawa Dari Tuhan Lupa Sama Tuhan Jadi Dua-duanya Percobaan Itu Ketika Tuhan Ijinkan Sebenarnya Itu Sedang Menguji Iman Kita Dan Ketika Iman Yang Teruji Itu Didapati Tuhan Menjadi Iman Yang Murni Seperti Emas Yang Teruji Ini Harapan Kita Ini Menjadi Tujuan Kita Saudara Karena Iman Yang Terjaga Kemurnianya Kita Akan Memperoleh Kepujian Kepujian Dari Allah Kemurniaan Kehormatan Pada Waktu Tuhan Datang Yang Kedua Kali Sebagai Ayat Terakhir Kita Baca 1 Petrus 1 Ayat 7 Maksud Semuanya Itu Ialah Untuk Membuktikan Kemurnian Iman Yang Jauh Lebih Tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Yang Diuji Kemurnianya Dengan Api Sehingga Kamu Memperoleh Puji Pujian Dan Kemuliaan Dan Kehormatan Pada Hari Yesus Kristus Menyatakan Dirinya Halimu Saudara Jaga Kehormian Iman Ada Iman Yang Menjadi Tidak Hurni Ketika Tuhan Ijinkan Pencobaan Contohnya Itu adalah Istri Ayut Ya Ketika Diberkati Wah Dia merasa Mereka Paling Ganteng Sugih Ganteng Pokoknya Semua Ganteng Tapi ketika Pencobaan Dijinkan Tuhan Kita lihat Iman Istri Ayut Mulai terlihat Iman Tidak Murni Tidak Teruji Saudara Tapi Tuhan Mau Iman Kita Adalah Iman Yang Murni Semakin Diuji Dengan Api Semakin Kelihatan Kemurnian Amin Saudara Sampai Akhirnya Kita Akan Memperoleh Puji-pujian Kehormatan Dan Kemuliaan Pada waktu Yesus datang Yang kedua Tari Puji Tuhan Yalah Firman Tuhan Ini Terus Membawa kita Lebih Dewasa lagi Di dalam Tuhan Kita menjadi Seperti Apa yang Tuhan Mau Dan Terlebih Profil Jemaah ini Akan Kita Apa ya Perlihatkan Bersaudara Kan Proble Itu Yang Bisa Dilihat Orang Perlihatkan Dari Kehidupan Kita Apa Yang Tuhan Mau Apa Yang Sudah Tuhan Sampaikan Kepada Kita Tuhan Memberhati Saya Memberhati Terima